Pokiam Kim Chee Jilid 12. Apakah kau tidak tanya si dan namanya ia tanya apakah keperluan mereka? Mereka tidak terangkan apa perlunya mereka cari loya, budak itu menyahat. Mereka perkenalkan diri sebagai orang Shifang dari Chun Goan Pong Tem dari Tamo Chiang di luar Chian Mui. Xiao Hang kaget, sampai air mukanya berubah menjadi pucat, ketika ia masuk ke dalam terus ke kamarnya, jantungnya memukul. Ia lekas sirup teh akan coba tenangkan diri. Terang sekali orang yang datang cari aku itu Kim Tu Fang Bo dan Ho Ah Yo Fang Leong, demikian ia berpikir. Mereka sudah dirubuhkan oleh Li Bo Peck, karena kemendongkolan mereka tidak bisa dilampiaskan terhadap si anak muda, maka justru Li Bo Peck dikeram di penjara mereka sengaja datang cari aku. Mereka anggap sekarang adalah waktu yang baik, sebab tidak ada orang lagi yang mereka takuti. Bagaimana aku bisa layani mereka sepersaudaraan? Karena bingung dan berkhawatir, Xiao Hang mandi keringat dingin, alisnya mengkerut. Li Bo Peck telah ditahan sejak beberapa hari, kenapa mereka tidak siang datang cari aku pikir ia kemudian. Kenapa justru pilih hari kedua dari pulangku? Xiao Hang berpikir sampai akhirnya ia ingat suatu apa. Ini mesti terjadi sebagai kesudahan dari permufukatan di antara Oeyek Ye Pock dan Poan Lou Sem, kemudian ia pikir. Mereka tahu aku pulang dan duga bahwa aku akan menolong Li Bo Peck, lantas kunjungi Tiat Pu Alek akan bujuk. Xiao Hang jangan turut menolongi Bo Peck, dan di pahak lain mereka ajak persaudaraan Fang, rupaya mereka ini satroni aku, guna bikin aku kuncup. Ah, Kie Pock, Lou Sem, kau benar liahai titik. Seharusnya Bo Peck tidak bikin mereka itu gusar, sekarang ada Tiat Pu Alek, yang suka membela, jikalau tidak siapa yang berani maju menentang mereka itu. Xiao Hang lantas ingat pula ucapannya Kie Pock tadi di gedung Pu Alek. Di depan Kie Pock bersikap baik, di belakang ia bisa lakukan segala apa ia pikir dengan hati kecil. Aku mesti berhati. Tanda petik. Lantas ia perintah Xiao Jie pesan pengawal pintu bila ada orang cari ia, kecuali sanak dekat dan sobat kekal, semua mesti ditolak dengan alasan ia tidak ada di rumah. Xiao Jie turut perintah itu tanpa ketahui apa yang menjadi sebab dari perintah semacam itu, ia hanya menduga, karena baru pulang dari Tong Leng dan lelah majikannya niat beristirahat. Ia tidak berani menanyakan, kendati ia lihat air muka yang luar biasa lainnya dari majikan itu. Malam itu Xiao Jie layani madilikannya bersantap, ia heran melihat si majikan pegangi sumpit sambil bingung saja, barang makanan didahar sedikit, tetapi dalam tempo yang lama luar biasa. Justeru itu pengawal pintu datang masuk dengan air muka merah bahna gusar. Lo Oya, dua orang Shifang itu datang pula ia kasih laporan. Aku bilang lo Oya tidak ada di rumah, mereka tidak mau percaya, mereka terus ngacoba lo sekian lama, baru mereka mau pergi. Xiao Hong terperanjat sampai nasinya ia tunda. Apa mereka bilang mau datang pula ia tanya. Mereka tidak bilang, tetapi bisa jadi mereka akan datang lagi. Apa mereka tidak bekal senjata? Ditanya begitu pengawal itu heran sampai ia melongo. Tidak, mereka tidak bawa senjata, duanya bertangan kosong. Ia jawab kemudian seraya goyang-goyang kepala. Mereka tentu Ria tidak datang berdua, Xiao Hong pikir. Di luar mestinya menunggu orang-orang yang bawa senjata mereka, lantas Siam senggut dan kata pada orang-orangnya itu sekarang, tidak peduli siapa yang datang, kau bilang saja bahwa aku tidak ada di rumah. Apabila mereka berlaku kasar kau mesti tahan sabar, jangan kau ladeni. Aku baru pulang, aku ingin mengasoh, aku tidak punya tempo akan layani sembarang orang. Tanda petik. Bujang itu manggut, lantas ia berlalu. Sehabis bersantap Xiao Hong masuk ke dalam kamarnya. Pekerjaanku ini kelihatannya berat sekali berkata ia pada istrinya Seraya Sedot Cui Hunnya, aku baru pulang dari Tong Leng, lantas lagi satu-dua hari aku mesti pergi pula, sekarang ke Jiet Ho. Bukankah kau yang bilang kepergian ke Jiet Ho ini tidak usah dengan terburu teknai-nai tanya? Bukankah kau kata belum tentu kau yang nanti diurus tujuh? Kemarin benar begitu, tetapi hari ini berubah, kelihatannya aku duga yang dimestikan pergi, sahut sengg suami. Sebenarnya pekerjaan ini bagus orang lain malah diperebutkan, adalah cuma aku yang kurang gembira. Kau tahu sendari, di rumah kita tidak ada orang, dengan pergi jauh hatiku tidak tenteram. Itulah mudah, berkata sengg istri, yang setujui kepergian suaminya itu. Kalau nanti kau pergi, aku akan kunci pintu dan sekap diri dalam rumah, ini lebih baik rumah kita jadi sunyi dan tenang. Kalau kau ada di rumah lantai ada saja yang kunjungi atau cari kau, umpamali bopet. H.Y.I.T., O.I.Y.Dok dan Ain, mereka datang tiap hari, tapi kalau kau tidak ada di rumah, bayangan mereka pun tidak tertampak siau hang tertawa. Benar, bila begitu ada lebih baik aku pergi kata ia dengan memain. Kendati begitu, orang-orang ini benar lantas pilih hari. Ia anggap, dengan cepatkan keberangkatnya ia bisa menyingkir dari gangguannya O.I.Y.K.E.P.O.K. dan Fangbo sekalian. Teg Nainai tidak ketahui apa yang suaminya pikir, ia justru merasa girang, karena ia tahu dengan bikin serjalanan, penghasilan suami ini pasti akan bertambah. Samakin suaminya terpakai, semakin muka suami itu tambah bercahaya. Malam itu teks yau hang tidak dapat tidur dengan nyenyak, meski juga semua pintu dan jendela ia sudah kunci baik, ia khawatir pihak Fang nanti satroni ia, ia baru merata lega setelah seng pagi muncul tanpa ada gangguan apa juga. Tapi sekarang ia bersusah hati, karena ia mesti pergi ke tempat kerjanya, sedang ia lebih suka diang saja di rumah. Tak bisa tidak aku mesti pergi ia ambil putusan. Lantas ia dandan dan makan kemudian bersama Ho Chu, dengan naik keretanya, ia pergi ke kantor. Si Ujie ia ajak seperti biasa. Matahari pagi itu bersinar merah, angin mengandung hawa musim ketiga. Keretanya Ho Chu telah masuk di Kim Hie Ho Tong menuju ke Tong Ho Hamui tetapi baru saja sampai di Tong Ho Hamui to Ase, tiba-tiba seorang papaki mereka. Tek engkau lo ya, kau berhenti sebentar, aku ingin bicara sedikit kata orang itu. Ho Chu kenal orang itu, yang bernama Tong Sam, seorang hamba dari Ginkou. Gudang uang. Ia tahan keretanya, sedang Si Ujie segera lompat turun. Tong ya ada apa tanya selau hang sambil singkap tenda kerep tanya. Tong Sam unjuk rumen ketakutan, lah menghampirkan sampai dekat. Gou ya, baik kau jalan mutar, masuk dari Sin Mui, ia kata dengan pelahan. Kau sekarang sedang ditunggui di Tong Ho Amu oleh Ho Aya Weng Lau Kiu, Tiat Pot Chu Kiang Sam dan beberapa buaya darat lainnya. Mereka itu semua telah diperintah oleh O E Yie Kiepok buat keroyok kau. Siau Hang terkejut, air mukanya berubah, tetapi di depannya Tong Sam, ia tidak mau unjuk nyali kecil. Mereka berani cari aku? Bagus ya berseru. Baik aku nanti ketemukan mereka. Ho Ciu, majukan kereta kita, lekas tapi Tong Sam lakas mencegah. Jangan, Gou ya, jangan kasamperi mereka ia mengasih nasihat. Jangan Gou ya turutkan hati saja. Aku tahu Gou ya pandai si satu et si Chiang tetapi jumlah mereka besar. Jangan kita omong lainnya, andai kata kau kena ke cakarmu kamu dan menjadi lecet saja lantas kau tids akan mampu lakukan kewajibanmu pergi jauh. Siau Hang duduk diam sekian lama, perkataannya orang Shitong ini memang benar. Baiklah, akhirnya ia bilang, aku nanti jalan mutar ke SN Gou Mui. Terima kasih buat kebaikanmu ini, bong ya orang Shitong itu lantas berlalu dan kereta pun ambil jurusan lain. Si U J telah naik kereta buat terus turunkan tenda. Dari pintu belakang kereta ini masuk ke SN Gou Mui, sampai keluar buhu. Siau Hang ketemui Tong Hoa, sepnya, buat kasih tahu belawa ia suka diutus ke Jiat Ho. Ye bol. Siau Hang kau baru kembali dari Tong Leng, kau banyak capek, biarlah aku perintah orang lain yang pergi. Kata sep itu bukan maksudku akan rebut pekerjaan ini. Kata Siau Hang, aku niat pergi ke Jiat Ho supaya aku bisa sekalian tengok sanaku di Yan Keng. Sanaku ini telah dapat kesulitan urusan sawah. Kalau Tong Hoa perintah aku, besok aku bisa antas berangkat. Aku nanti lebih dulu pergi ke Jiat Ho, baru terus ke Yan Keng. Aku percaya, dalam tempo satu bulan, aku akan sudah kembali. Melibat orang punya urusan pribadi, Tong Hoa terima baik permintaannya Siau Hang. Benar saja, urusan ini menyebabkan beberapa orang tidak puas, tapi mereka tidak bisa kata apa. Siau Hang lantas pergi ke Siam Suan, kantor urusan kuda, akan pinjam dua ekor kuda. Ia sudah pasti mau berangkat besok, urusannya Bung Peiah hendak serahkan pada Tiat Puelek. Untuk ini maka ia terus pergi ke Puelek Hu. Hari itu Tiat Puelek telah dapat kunjungan dua ong ya. Siau Hang minta pengawal tolong sampaikan perkataannya yaitu bahwa besok ia mau pergi ke Jiat Ho dan ingin AAB 1 selamat jalan dari Puelek itu. Tidak lama pengawal itu keluar dengan berkata, hari ini Jiyaya kedatangan tamu, ia tidak bisa ketemui kau. Jiyaya bilang bahwa kemarin Kubun Tok Tok telah datang buat mengabarkan, yang lagi empat atau lima hari barulah Li Bung Peek dimerdekakan. Meski tidak dapat ketemu Tiat Puelek, Siau Hang girang menerima kabar itu. Ia segera menuju ke penjara buat ketemui Bung Peek, guna kasih tahu hal keberangkatannya serta kabar girang dari Tiat Puelek. Aku sudah dapat tahu itu kata Bung Peek. Tadi pagi Tiat Puelek telah kirim orangnya kemari menyampaikan kabar itu padaku dan minta aku jangan khawatir. Siau Hang jam jieya sungguh baik sekali kata Siau Hang dengan sangat bersyukur. Ia perlakukan begini rupa, di belakang hari kau tidak boleh lupakan budi kebaikannya ini, jieya begitu baik, aku pasti ingat dia Bung Peek bilang. Hiat ee, jodoh kita seperti juga tipis kemudian Siau Hang bilang. Baru saja aku pulang dari Tong Leng, atau sekarang aku diperintah pergi ke Jiyato. Besok aku hendak berangkat Bung Peek merasa sayang atas kepergian itu. Kau lagi lakukan kewajiban, toh aku, kau tidak harus alpakan itu, ia bilang. Oleh karena sudah pasti aku akan keluar dari sini, toh aku baik tak usah pikirkan tentang diriku. Siau Hang berduka, hingga ia menghela nafas. Ia berduka terutama karena ia tidak berani ceritakan pada pemuda ini, bahwa keberangkataannya ke Jiyato itu disebabkan ia ingin menyingkir dari persaudaraan Fang dan lantaran gangguannya Oaye Kiepok yang licin dan jawaat. Ia merasa, kalau Bung Peek ketahui sebab itu, anak muda ini akan jadi gusar dan ngamuk. Saudara ia kata kemudian, kalau nanti kau sudah keluar dari sini, kau mesti cari tiat jieya untuk haturkan. Terima kasih, kemudian baiklah kau jangan berdiam lebih lama pula di kota raja ini. Dalam perjalan ke Jiyato ini aku niat mampir di yang keng akan tengok Sing Chiyo yang kegetong dari Chuan Hin Piao Watiam. Orang Shiyo itu, di masa ia berada di Pak Kia, jadi sobat kekalku. Aku tahu tentang Sing Chiyo Yo Kiantong, sahut Bung Pei yang lantas ingat kejadian beberapa bulan yang lalu di Kie Yang Kuan San, tatkala ia sedang bikin perjalanan ke Pak Kia. Sampai di situ keduanya berpisahan. Hari itu persaudaraan Fang tidak datang, tetapi Siu Jiyo yang pergi keluar, sepulang bawa kabar, bahwa ia dapat lihat Lau Kiu serta beberapa konconya, semua bangsa buaya darat, mundar mandir di mulut gang. Kau tidak usah perdulikan mereka kata Siu Hang yang tidak takut, sedang dalam hatinya ia pikir, Oh ayek ye pok, dalam beberapa hari ini teks Siu Hang bisa dibilang jerih terhadap kau, akan tetapi besok aku akan berlalu dari Pak Kia, mulai besok keadaan akan berubah menjadi lain. Aku akan pergi ke Yan Keng, akan cari Sinti Hiyo Yo Kiantong, di sana aku tunggui libo pek, yang akan keluar dari pecunjara, maka waktu itu kau boleh lihat, daya apa aku nanti ambil terhadapmu. Malamnya, seperti kemarinnya, Siu Hang berlaku hati-hati menjaga rumah dan diri. Esoknya pagi ia dandan dengan cepat selainnya Paulo ia bawa goloknya. Siu Jiyo juga sudah siap bersama dua ekor kuda pinjaman. Siu Hang minta diri dari istri dan anaknya, ia pesan istrinya dan sekalian bujang supaya baik-baik jaga rumah. Aku akan kembali dalam tempo satu bulan, ia katakan kepada mereka. Dengan menunggang kuda majikan dua bujang mulai lakukan perjalanan mereka. DT sepanjang jalan Siu Hang bertemu beberapa sobat dan kenalan, tetapi ia tidak mau banyak omong, agar perjalanannya tidak terlambat. Setelah keluar dari Taksin Mui, barulah hatinya orang Shitek ini menjadi terbuka, hingga ia bisa tertawa waktu ia bicara dengan bujangnya. Kau biasanya tidak pernah bikin perjalanan jauh sekarang aku ajak kau, supaya kau peroleh pengalaman, ia kata. Penghidupan di rumah dan di tempat pelancongan beda banyak, kau akan segera ketemui itu. Kau tahu kenapa baru saja pulang dari Tongleng lantas sekarang aku bikin perjalanan pula ke Jiyato? Tidak lain, karena Oeyekiepok musuhkan aku dan aku tiliak sudi layani dia. Kita sudah keluar dari kota, ia tidak punya kemampuan akan susul kita. Umpamanya ia mengejar kita bisa kabur. Kau mesti tambahkan hati, kau mesti berlaku cerdik dan gesit, tapi jangan takut kau lihat, aku bakal golok, terhadap orang biasa, baru delapan atau sepuluh orang, aku tidak takut. Siawang bitara dengan gembira, hingga tampak ia Jumawasyu Jai sebaliknya jadi berkecil hati. Ada kemungkinan akan terbit onar, pikir ia. Mereka telah melalui empat atau lima li di depan mereka ada Tosia atau Kota Tanah. Ini adalah sisa-sisa Kota Yeoekosia di jaman Liao yang sekarang sudah mulai runtuh, di atasnya telah tumbuh pepohonan dan rumput. Siawang mesti iewatkan Kota Sebelah Barat buat menuju ke jalan besar ke utara, ketika sedang melewati jalan di kaki tembok, mendadak dari atas ada batu yang ditimpukan ke bawah, hingga ia kaget. Ia keperak kudanya buat menyungkir dari bahaya. Si Ujie kena sebuah batu, baiknya ia pakai kopiah, tapi ia toh menjerit bahna kesakitan seraya terus. Lompat turun dari kudanya. Segera juga dari tembok kota tertampak beberapa orang lari turun, mereka semua membawa golok atau toya, semua unjuk rumen yang bengis. Melihat sikap itu, terang mereka berniat menyerang. Teks Yauhang telah menduga jelek, ia lompat turun, mereka dan kudanya seraya tarik goloknya. Ia telah menyangka pada rombongan dari Fangbo, meski ia bukan tandingan mereka tetapi dalam keadaan seperti itu, apa boleh buat, ia mesti mengandal pada kegagahannya sendiri. Ia siap bela diri. Orang yang di muka adalah Hoa Yaweng Lau Kiu Siwapdang, ialah buaya darat yang menjadi caba atas dari kota bagian timur laut. Maka melihat buaya darat itu orang Boan ini menjadi lega hatinya. Jikalau Oe Ye Kiepok bisa minta bantuannya Fangbo, aku mengaku jerih terhadap mereka ia berpikir. Sekarang yang datang adalah beberapa sisa manusia ini mustahil aku mesti rubuh di tangan mereka? Bahna berani. Siawhang segera maju. Lau Kiu, apakah kau tidak sayang jiwamu? Ia berseru seraya angkat goloknya. Lau Kiu, tidak takut karena ia berkawan banyak. Ia maju mendekati dan putar Sam Chiat Kun, Toya pendeknya yang disambung tiga. Orang Shitek, coba lihat ke sekitarmu. Di sini tidak ada orang lain, andai kata kami kehendaki jiwamu, tidak nanti, ada orang yang mengetahuinya. Manusia busuk, apakah kau mau jadi begal Siawhang membentak? Kau harus ketahui, aku sekarang sedang menjalankan tugas dari Lweebo. Apakah kau berani rampas suan negeri? Apakah kau tidak ketahui, hukuman apa menjadi bagiannya orang yang merampas suan negeri? Siapa di antara kau yang tidak inginkan batok kepalanya tinggal nempel? Hayo maju. Aku si orang Shitek tidak takut. Disebutnya uang negeri membuat beberapa buaya darat itu jadi merandak, mereka saling mengawasi. Si Ujie sedari tadi diam saja, menampak orang bersangsi, ia dapat pulang ketabahannya. Ia maju akan tarik majikannya. Loh ya, janganlah kau bergusar meladeni mereka itu, ia kata dengan aksinya. Hayo naik atas kudamu, Loh ya. Urusan ini kita serahkan saja pada pembesar negeri. Juga ucapannya kacung ini berpengaruh, beberapa buaya darat jadi bermuka pucat. Mendengar disebutnya pembesar negeri, hati mereka jadi ciut. Seorang bernama Tio Lyok malah sudah lantas hampir isiau hang buat unjuk hormatnya. Tolong, Tek Ngerow ya, tolong kau kasihani kami satu kali ini. Sebenarnya kami tidak berani ganggu kau, ini sudah terjadi karena desakannya siu biye tunol eye suya terhadap kami. Tanda petik. Kurang ajar siu hang membentak, sedang hatinya jadi makin besar. Oeyek ye pok tahu aku sedang menjalankan tugas dan baru ini aku mesti bikin perjalanan jauh, ia sengaja kirim kau kemari akan pegat aku. Apakah benar kau mau menjadi begal dan merampah suan negeri? Awas, aku nanti panggil hamba negeri, aku akan bekuk kau buat kutungi kepala kau sekalian. Apakah Oeyek ye pok sanggup ganti jiwa kau? Tio Lyok maju lebih dekat seraya unjuk pula hormatnya. Tek Ngerow ya, kami berbuat begini sebab terpaksa, buaya darat ini mengaku. Biasanya Oeyek ye suya suka berbuat baik terhadap kami, kalau kami tidak punya uang atau nasi, ia suka berikan itu, apabila kami kematian ayah dan ibu, ia suka membelikan peti mati, malah kalau kami ingin kawin atau istri melahirkan anak, ia suka berikan tunjangan uang. Maka itu, sekarang ia perintah kami. Mana kami berani tolak perintahnya itu? Xiao Hang bersenyum dingin mendengar ucapan itu. Jadinya Oeyek ye pok berlaku dermawan untuk maksud keji begini rupanya ia kata. Ia jadi telah beli kau, supaya kau suka bantu jiwa guna kepentingannya. Oh, kau sungguh harus dikasihani. Baik, aku tidak mau bikin susah kau, sekarang kau boleh pergi. Bila sebentar kau ketemu Oeyek ye pok, bilang padanya, bahwa berhubung dengan keberangkatanku ini, aku tidak melulu akan pergi ke Jiatho, aku harus sekalian akan mampir di Yan Keng, dari itu Aideki tadi tidak puas, ia boleh susul aku di kota itu. Setelah kata begitu, dengan tidak tunggu jawaban, ia simpan goloknya dan lompat naik atas kodanya. Sekarang hayolah Kasegi membentak ia seraya menoleh pada Toi Lyok sekalian. Tapi, kendati ia kata demikiannya terus saja ajak Siu Jek ke perak kuda mereka, buat dikasih lari congklang, mengikuti jalan besar menuju ke utara. Belasan buaya darat itu sudah lantas ngeloyor pulang, mereka semua beroman lesu, kepala mereka ditundukan, yang bawa Toya, Toyanya diseret. Tio Lyok yang tidak puas sudah sesalkan Lau Kiyu, katanya. Titik 2. Tidak seharusnya kau kumpulkan kita dan memegat di Tau Siah apakah dengan begitu kita telah menjadi begal? Sukur Teks Yau Hang tidak mau satu adeni kita kalau ia mengadu pada pembesar negeri dan mendakwa kita, apa kita tidak akan mendapat celaka? Merampas uang negeri, itulah berat hukumannya. Siapa em, Udigiring kecai Siah kau, buat di sana terima di penggal batang lehernya titik. Tanda petik. Seorang buaya darat lain turut berkata, katanya, sebenarnya Teks Yau Hang pun orang ternama di kota timur, ia tidak boleh dibuat permainan, di waktu Oe Yesu ya perintah kita pegat ia, seharusnya kita yang an terima perintahnya itu. Lau Kiyu jadi malu dan masgul. Ia mengerti, kejadian barusan berarti turun merk baginya lap pun tidak berani tantangi kata koncohnya itu. Sudahlah saudara-saudara kata ia seraya banting-banting kaki, sudah, dalam kejadian ini, aku yang keliru, hingga kita jadi turun merk. Tapi aku berani sumpah, andai kata aku. Ketahu Teks Yau Hang sedang menjalankan titahnya raja, tidak nanti aku berani pegat ia, tidak nanti, umpama kata Oe Yesu ya janjikan aku rumah atau hendak nikahkan aku. Si Alap Belang ini nampaknya harus dikasihani dan lucu, hingga beberapa buaya darat yang lain tertawakan ia. Tak lama mereka telah masuk di Anteng Mui. Lau Kiyu minta kawannya semua menantikan di warung teh, ia sendiri pergi ke rumahnya Oe Yesu ya pok di Pak Siu Kiyu buat menyampaikan kabar. Oleh pengawal pintu ia tidak lantas dikasih masuk, ia disuruh nongkrong menunggu di samping tembok. Tidak lama muncul Gu Tau Hek Sem Si Kepala Kerbau Toa Keansu keluarga Oe Yesu. Ia diajak pergi ke Muli Pong, ialah kamar cengawai pintu, di sini ia ditanya, apa kabar? Sem Siok, tolong kau wampaikan pada Suya kata buaya darat ini dengan sikap merendah. Suya boleh perintah aku jadi anak cucunya, segala apa juga aku terima, tetapi buat perintah aku serang teks Yau Hang sungguh aku tak sanggup daripada di perintah begitu, lebih baik aku yang an. Dihadapi. Urusan ini aku tidak berani campur lagi titik. Tadi, aku pergi ke Tau Shia dengan ajak belasan kawan, di sana kami tunggui teks Yau Hang dan begat ia. Apakah kesudahannya? Ternyata ia tidak takut ia malah tantang kami ia unjuk, bahwa ia sedang menjalankan tugas, kalau kami sarang dia, ia mau tuduh kami menjadi begal, ia hendak dakwa kami pada pembesar negeri. Inilah hebat. Bukan saja kami tidak mampu menyerang kami sebaliknya akan dicekuk, sebelumnya kami dihukum kami tentu dapat rangketan lebih dulu. Bagaimana kalau nanti kepala kami dipisahkan dari loher? Apakah jiwa kami memang sudah berharga sekali benar-benar, kami tidak sudi mati secara begini? Heksem gusar apabila ia dengar keterangan itu. Dasar kau semua kantong nasi ia mendamprat. Kau boleh maki, tapi urusan ini kami tidak bisa campur lagi kata Low Kiew yang tidak jadi gusar. Kami belasan dari pagi. Pagi sekali sudah pergi ke Tau Shia, di mana kami pada nongkrong, itulah hebat, dan sekarang mereka sedang menantikan di warung teh, kami harus diberikan sedikit uang buat orang tangsal perut. Kau diperintah tapi hasilnya tidak ada, sekarang kau berani datang minta uang, benar tidak tahu malu, Heksem berseru, la dorong Low Kiew. Hayo pergi selanjutnya, Suya tidak akan pakai pula kau. Heksem melongok ke jendela, lihat Oeyekiepok lagi mendatangi bersama bujang muda yang bernama Sun Kiew, maka lekas ia keluar menyambut. Hatinya Low Kiew menjadi kecil, ia khawatir Heksem nanti gosok ia dan Oeyekiepok gusar, tapi ia lihal maka Su Biyeku tidak berubah, maka ia pun lekas menyambut. Suya, ia kata, sosia. Sudah, aku tahu Kiewekok potong perkataan orang. Apakah Teksyao Hang ketahui Akul Suhyang perintah kau pegat dia bagaimana ia bisa tidak mendapat tahu sahut Low Kiew? Malah ia perintah kami berita bukan padamu, katanya andai kata kau tidak puas, kau boleh susul dan cari ia di Yan Keng. Mendengar ini, mukanya Kiewekok menjadi merah tanda bahwa ia gusar. Ia bersenyum tawar, ia manggut-manggut tetapi tidak kata apa-apa. Ia rogo sakunya dan keluarkan selembar Gin Pio, nah, ambil itu untuk kau minum teh. Lau Kiew ulur tangannya menyambuti, mukanya merah sekali. Suya, urusan tidak beres, kau telah kasihkan aku uang. Tanda petik. Ocikiepok tits tunggu orang bicara habis, ia berlalu dari muwipong itu dan pergi keluar di mana keretanya sudah siap. Bersama-sama sunko ia naik atas kereta itu ke teotok geemuyo, ia menetah pusirnya. Koda roda kereta sudah lantas menggelinding, membawa jagoan ini yang hatinya panas bukan main, mendongkol bukan buatan. Tek siowong, hati kau ia merengancam dalam hatinya. Terang kau telah menyingkir dan kau teraja, dengan gunai tugas menjadi tameng. Di sini kau tidak berani lawan aku, kau kabur ke Yan Keng buat berkawan denga usin hyoyo kiantong. Apakah kau sangka aku takut padanya? Tapi, kapan ia ingat Li Bopek, siow bia itu mengkeret sendirinya? Li Bopek ditolong olah puolek ya, ia akan lekas dimerdekakan, inilah barbahaya, pikir ia lebih jauh, kemerdekaan Bopek berarti tambahan tenaga bukan? Main besarnya bagi tek siowong, bagaimana sekarang tujuh? Selagi ia berpikir terus, kereta sudah sampai di depan kantor kubun teotok. Teko, aku datang cari kau bukan buat urusan lain daripada perkaranya Li Bopek, berkata si tamu dengan langsung. Biar bagaimana juga, aku minta sukalah kau bikin beres dia, sebab begitu lekas ia dapat pulang kemerdekaannya, aku dan poan Low Sam jangan harap bisa hidup dengan tentramo teotok berdiam dan tampaknya berduka apabila ia dengar ucapan itu. Kemarin poan Low Sam telah datang kemari, juga buat urusannya anak muda itu, ia kata kemudian. Pada poan Low Sam aku telah beritahu, bahwa dalam perkara ini aku tidak berdaya. Kau ketahui sendiri, pertama-tama dalam perkara ini tiada bukti dan seksi dan kedua tiat siowong poolek telah campur tahu, ia telah bela anak muda itu, malah ia ingin supaya aku merdekakannya sebelum tanggal 10 apakah kau tidak bisa cari alasan, akan dorong keluar tiat puolek tanya kiepok. Mana bisa retok itu bilang. Dalam perkara ini libo pek itu, tiat siow poolek malah ketahui urusan jauh lebih baik daripada kita. Jangan kita omong lainnya, asal saja ia ketahui libo pek, dibinasa karena sakit dalam kamar tahanan, pangkatku ini aku tidak nanti sanggup lindungkan lagi. Oh ayek kiepok jadi mas gul bukan men, percuma ia omong lebih. Banyak pada teotok yang sudah putus asa ini. Akhirnya ia manggut. Jikalau begitu, teotok, terserahlah pada kau ia bilang sekarang izinkan aku undurkan diri. Teotok itu merasa bersusah hati dan bingung menampak air muka guram dari Subietu, karena ia hutang beberapa ribu tel dan Subietu juga ketahui beberapa cacatnya. Kalau oeyek kiepok mau jahili ia, dengan mudah ia bisa dibikin terguling. Aku nanti tahan ia beberapa hari lagi kau coba pergi pada poan low sam akan berdamai lebih jauh, ia bilang. Tahan ia lagi beberapa hari pun, tak ada gunanya, kata kiepok dengan dingin. Lantas hartawan ini berbangkit akan ajak sui iye oe keluar dari kantor, di depan pintu ia merandek sebentar, kemudian ia bertindak ke samping kantor. Di situ ada pintu samping yang menuju ke penjara, ke sini ia terus masuk. Sipir menyambut dengan manis dan hormat. Oh ayek sui ya, hari ini kau rupanya senggang sekali. Ceritanya ia sembari tertawa. Oh ayek kiepok menggut dan tertawa. Aku mau tengok li bau pek, ia kata. Mari aku antarkan, sui ya, kata sipir itu dengan cepat. Mereka pergi kamarnya bau pek. Kapan kiepok lihat kesehatan orang tahanan yang sampurna dan rantai berlengguan bukan yang berat-berat, ia mendongkol bukan main tetapi ia seorang yang licin yang pandai bawa tingkah, maka menghadapi anak muda itu ia unjuk rumen masgul. Saudara, aku dengar kau kena ditahan, mulanya aku tidak percaya berkata ia, karena aku tahukah seorang baik, Tentu tidak akan lakukan apa yang melanggar undang-undang negeri. Barulah kemarin setelah ketemu Teksio Hong, aku dapat kepastian yang kau dapat perkara, malah perkara fitnahan, begitulah sekarang aku datang. Barusan aku ketemu Teksio Hong, ia bilang bahwa perkaramu tidak berarti, bahwa dua bari lagi kau akan dimerdekakan. Bau pek berfungsiukur buat perhatian kiepok ini, ia tidak ketahui kepalsuannya. Terima kasih, Oeyesuko, berkata ia. Dulu aku tidak tampak kesukaran, kecuali pikiranku pepat. Poan Lousem telah gunai tipu daya jahat buat bikin celaka aku melulu karena aku telah berikan hajaran padanya jikalau nanti aku sudah keluar, aku akan bikin pembalasan terhadap ia. Diam-diam Oeyekiepok bergidik mendengar perkataan itu, tetapi ia tetap bawa peranan sebagai seorang yang menaruh perhatian pada pemuda itu. Poan Lousem benar-benar jahat sekali ia kata dengan unjuk rumen sengit, dengan andalkan, pengaruh uang, segala apa ia berani lakukan. Aku juga punya ganjalan besar terhadap ia. Nanti saudara, sesudah kau merdeka aku akan kasih keterangan jelas padamu. Di Pak Hia ini andai kata aku tidak punya banyak kenalan dan namaku tidak terkenal juga, siang-siang aku pun tentu sudah kena ia bikin celaka. Sampai sebegitu jauh aku selalu menyingkir dari ia, aku tidak mau meladani sebab dengan sesungguhnya ia tidak boleh dibuat permainan. Maka, saudara, aku suka kasih nasihat padamu, setelah nanti kau merdeka, lebih baik kau jangan cari perkara dengan dia, kau harus sabar dan tunggu ketika baik guna balas sakit hatimu ini. Tapi ucapan ini selalu membuat Bowe Pek menjadi tambah mendongkol, sebab dari situ ternyata Oe Ye Kepok juga sangat takut terhadap Poan Lousen. Sesudah merdeka, aku juga pikir lebih baik aku tidak cari dia, ia kata sambil manggut, ia bisa berlaku tenang, aku niat berlalu dan Pak Hia ini, di sini aku tiada punya muka uutuk berdiam lebih lama pula. Mendengar ucapan itu, Kie Fok segera kasih otaknya bekerja. Ia menduga-duga kemana sebenarnya Bowe Pek mau pergi sekeluarnya dari penjara. Mungkin ia juga hendak pergi ke Yan Keng akan berserikat dengan Yoh Kiantong untuk seterukan aku, demikian ia pikir mengingat ini, ia lantas berkata, Teks Yau Hang berangkat dengan terburu, aku anggap itulah tidak benar. Ta Sobat kekal kau, kan berada dalam penderitaan dan ia baru saja kembali dari Tong Leng, adalah sepantasnya ji kalau ia tengok kau, siapanya na baru pulang 4-5 hari ia sudah berangkat pula. Umpama kata perkaramu ada ekornya, bagaimana ia berangkat dengan hati dingin, sungguh budi pekertinya tipis. Kau keliru, Sobat Bowe Pek berkata dengan cepat. Teks Yau Hang mendapat tugas baru, tak bisa tidak ia mesti segera berangkat ke Jiyato. Ketika ia mau berangkat, ia kasih tahu pedaku bahwa Tiat Bowe Lek telah mengatakan lagi, 4-5 hari aku akan keluar dari penjara. Lantaran ini, ia bisa berangkat dengan hati tenteram aku tidak sesalkan ia kiepok manggut, karena ia ketahui, ia tidak boleh banyak omong lagi perihal orang bo'an itu. Ia sekarang tanya Bowe Pek perlu apa, ia janji akan sediakan dan kirimkan. Terima kasih, Suko, Bowe Pek berkata. Di dalam penjara aku tak perlu barang apa juga. Bahwa Suko telah datang menyanbangi aku, aku sudah bukan main bersyukur di antara saudara sendiri. Kita tidak boleh berlaku saja kayak kiepok. Kemudian mereka bicarakan hal lain sampai orang si Oe Ye itu pamitan dan berangkat pulang. Kemana lagi kita pergi, suya tanya Sun Ko. Kiepok tidak menyahut ia justru sedang berpikir. Ia tadinya mau kunjungi Hukong Chiao, niatan itu ia batalkan apabila ia ingat yang orang si Hu ini kagumkan Bowe Pek. Dari Kowusu Chinheng Goan, Hu Hong Chiao telah ketahui kegagahannya si orang Sili sebab Kowusu itu telah saksikan sendiri bagaimana Kim Tufangbo telah dibikin rubuh. Percuma jikalau aku pergi pada Kong Chiao untuk minta bantuan ia, demikian ia pikir. Apabila ia ketahui maksudku, bisa dia akan tegur padaku sebaliknya daripada membantu. Cimana aku mesti pergi? Tanda petik. Tak berdiam terus, sampai mendadak ia ingat suatu apa. Ketarau Chiang ia berseru, Hayo Lekas 5 Oeko Terdik Ia bisa duga pikiran majikannya itu. Ia duga tentulah majikan ini mau pergi cari kesaudaraan Fang di Chen Goan Piao Tiam. Sebenarnya pada permulaannya tidak ada hubungan kekal di antara Siu Biyer Tua Yee Kiepok dan persaudaraan Fang, adalah setelah kekalahannya persaudaraan itu ia lantas cari hubungan dan baik itu menjadi kekal, tidak peduli bahwa Kim Tu Fang Bo yang boleh diandalkan telah tinggalkan Pak Hia, untuk selanjutnya tidak campur lagi urusan di kalangan sungai telaga beda daripada lain saudaranya, Fang Bo adalah laki yang hargai dirinya dan pegang kehormatannya. Sebagai orang cerdik, Kiepok ketahui baik Fang Hoai dan Fang Leong semestinya sangat benci Bo Pe, bahwa mereka tentu mendendam sakit hati, maka persobaran dengan mereka itu banyak baiknya baginya. Adalah karena hubungan ini juga, maka sepulangnya teks Yao Hang dari Tong Leng Ia Saban-Saban dicari oleh persaudaraan Fang, itulah keinginan dari Kiepok yang hendak ganggu orang Boan itu. Dan sekarang Kiepok mau tengok persaudaraan itu, niatnya buat minta Fang Hoai kumpulkan kawan golongan Piao Su untuk hadapi Bo Pe, yang akan lekas keluar dari penjara. Tapi kapan ia telah utarakan maksudnya Fang Leong geleng kepala, kita tidak dapat lakukan itu kata Hoa Hyo. Air mukanya Kiepok berubah dengan lantas, apabila ia dengar jawaban itu, tetapi sebab cerdiknya ia lekas putar perkataannya. Ia kata, bukan maksudku akan seterukan teks Yao Hang dan Li Bo Pe, aku melulu mau minta kau ajar aku kenal kepada beberapa sobat baru. Aku percaya, mengingat namaku, mustahil mereka tidak sudi bersobat dengan aku? Tanda petik. Pasti sekali tidak ada orang yang tidak kenal nama Siu Biyer Tu yang besar. Fang Leong kata sambil tertawa. Aku hanya mau bilang, dulu kau tidak bersobat dengan mereka, sekarang kau mendada ajukan diri, apa mereka tidak akan curiga? Lain daripada itu, sekarang toh sesudah perginya selu POU Gui. Hang Siang, di sini tidak ada Piao Su yang pandai, bagaimana mereka bisa jadi lawan Li Bo Pe? Mendengar itu Kiepok jadi keserutkan alis. Habislah pengharapanku pikir ia dengan Mas Gu Satu. Apakah benar-benar Li Bo Pe dapat keluar dari penjara Fang Ho Ai tanya? Aku pasti tidak mendusa Kiepok jawab. Aku baru saja ketemu Kiepok dan kabar ini aku dapat dari ia sendiri. Di dalam halnya Li Bo Pe ini ada campur tangan Xiao Hang Jam Xiao Puelek. Lantaran itu Teotok sendiri tidak berani tidak merdekakan dia, ia menghela nafas, akan kemudian menyambung tentang halku, aku tidak bisa rahasiakan pada kau. Bukan maksudku buat aku sendiri musuhkan Li Bo Pe, aku bekerja untuk kepentingan semua sobat kita di Pak Hia ini. Teks Xiao Hang telah datangkan Li Bo Pe, dengan kesudahan orang sili ini adalah hajar aku, kau dua saudara dan poan Loh Sam juga, hingga ia telah menjago di sini. Mika kalau kejadian Li Bo Pe tetap tinggal di sini, mana kita mampu angkat lagi kepala kita. Ucapan ini berbisa, mendengar ia Fang Ho Ai dan Fang Liong lantas saja menjadi gusar. Oe Yesuko, kau benar mereka berteriak. Memang selama Li Bo Pe masih ada, kita tidak bisa tinggal lebih lama pula di Pak Hia ini. Kiepok menghela nafas. Aku tidak bisa pikir, siapa yang sanggup tandingi Li Bo Pe, ia kata pula kemudian. Buat teks Xiao Hang, perkara mudah. Tanda petik. Ketiga mereka duduk bingung, dua saudara Fang juga tidak bisa berpikir. Diluar itu dari jendela kelihatan mendatangi orang, setelah mendekati para senjata lalu terdengar suaranya. Lihatlah golok, pedang dan tombak kau, semua sudah pada karatan. Kenapa semua senjata ini tidak dibikin bersih? Apakah begini tacamnya orang yang buka Piao Tiam? Fang Ho Ai lantas juga lihat dan kenali orang itu, yalah Moh Pokun, Piao Su dan Suhe Piao Tiam, maka lekas-lekas ya baik kata. Di sini ada orang, silahkan duduk dulu di kamar timur. Tanda petik. Akan tetapi baru ia tutup mulutnya, atau orang itu sudah bertindak masuk. Melihat Oaye Kiepok, Piao Su itu lantas saja angkat kedua tanganya. Oh, siu biye tu Oaye Su ya, kiranya kau di sini berkata ia. Oaye Kiepok segera berbangkit akan terus awasi orang yang ia tidak kenal itu. Ia lihat alit tikus dan mati ular orang itu dan di batok kepalanya ada bekas bacokan golok, dua kupingnya lebar, sinar mukanya tak mengasih. Ia benar-benar tidak ingat. Akan tetapi, sambil tertawa ia menyahuti. Maafkan aku, tuan, sungguh aku lupa padamu Mohpokun tertawa. Di gedung Nigin Hyo Huxiao Houya aku sering lihat kau. Oaye Su ya, ia menjawab kita memang belum pernah bicara satu pada lain. Aku Mohpokun, dari Suhe Piao Tiam di sebelah timur. Sekarang barulah Oaye Kiepok ingat. Duluan kau Su Chin Chin Goan dari gedungnya Hu Hong Chiao pernah kasih tahu padanya, bahwa di Suhe Piao Tiam ada Piao Su ini, yang pandai sekali lompat tinggi. Sudah lama aku dengar namamu, Mohlawya ia lekas menyaut. Silah kau duduk, silahkan. Mohpokun tidak se-i-i lagi, ia duduk di depannya Siu Bia Tu, tangannya ia ulur pada tekoan, yang akhirnya ia segera tuang ke dalam cangkir dan kemudian ia minum dengan tidak tanyakan orang lagi. Dua saudara Fang melirik pada dua orang itu selama mereka bicara, terutama pada Oaye Kiepok. Setelah hirup teh, Mohpokun bicara pula pada Siu Bia Tu. Oaye Su ya, Li Bo Pa akan lekas keluar dari penjara, kau tahu atau tidak tiba ia menanya. Kiepok terperanjat, tetapi ia coba bersikap tenang. Heran, kenapa ia dapat tahu ini pikir ia, yang lantas saja berlagapilon dan sambi satu geleng kepala berkata, Aku tidak dengar. Aku tidak bersobat dengan orang Sili itu, maka mengenai perkaranya, aku tidak campur tahu. Tanda petik. Mohpokun tuang teh pula dan hirup itu. Fang liong hendak tanya Piao Su ini tatkala pokun mendadak tertawa sendirinya. Oaye Su ya, kita baru kenal satu pada lain, tetapi izinkanlah aku omong terus terang, ia berkata. Su ya, apa yang kau bilang barusan bukan hal yang sebenarnya. Orang di Pak Hia sekarang ini, siapa saja, asal yang ketahui Li Bo Pa, Ia tentu ketahui perkara Bo Pa adalah disebabkan siasatnya kau bersama Poan Lo Sen. Oaye Kiepok kaget, sampai tampangnya jadi bersemul kuning ia tercengang. Sebenarnya tadi ia pulang dari penjara dengan merasa hati tenteram, lantaran ia dapat kenyataan teks Yao Hang tidak omong suatu apa pada Bo Pa Pori hal parbuatannya terhadap orang Shili itu, tetapi di luar dugaan sekarang dari omongannya Piao Su ini ternyata semua orang telah ketahui rahasianya itu. Ia mengerti, bahwa ia terancam bahaya begitu lekas Li Bo Pa keluar dari penjara si enak muda bisa bawa pedarnya buat carinya. Juga dua saudara Fang terperanjat mendengar perkataan itu. Selagi orang bingung dan heran, Mohpok pun sendiri lantas saja bersenyum. Ia nampaknya merasa puas, yang ia telah menduga dengan Jitu. Oaye Suya, jangankah sembunyikan apa juga terhadapku ia lalu berkata pula. Ketika aku dengar kabar yang Li Bo Pa akan keluar dari penjara, aku justru berkhawatir bagi dirimu, maka barusan begitu lekas dapat lihat kendaraan kau berada di depan, aku segera mampir kemari. Menurut aku, dengan Li Bo Pa telah dapat perlindungannya Tiat Puelek, bukan saja ia pasti akan lekas keluar dari penjara, juga tidak nanti ada orang yang berani ganggu ia lagilah. Berada tinggi, pikirannya cupat sekeluarnya dari penjara, aku percaya ia hendak lantas berdaya akan mencari balas. Aku duga pertama tema ia mesti cari poan lo sem dan kemudian kau, Suya. Bukannya aku tidak pandang matu padamu, Oaye Suya, andai kata benar Li Bo Pa, membawa pedangnya datang ke rumah nu aku penyaya kau akan tidak berdaya dalam hal melayani padanya. Hatinya Oaye KF Ipok berderbar, sebab apa yang Pokun bilang, semua adalah hal yang bisa terjadi yang tadinya ia sendiri juga khawatirkan maka itu ia jadi ibuk berbarn mas Gul Dao malu. Sekarang mukanya berubah menjadi merah. Sudah lama kita telah sia-sia kepandaianku memang aku tidak akan sanggup lawan Li Bo Pa, ia aku kentara sekali ia berkhawatir dan berduka. Mohpokun awas dan pandai menduga, dengan kecerdikannya, ia mengerti kekhawatiran itu. Tapi ia masih belum mau berhenti bicara. Tadinya aku juga sangka Li Bo Pa adalah orang yang tidak punya nama demikian ia kata. Ada satu ah kemarin ketika sobatku balik dari karupungnya di Kielok, baru aku mendapat tahu, nyata orang Shili itu muridnya Amarhum Jagotua Kiekongkiat, maka pantasleh bugainya demikian lihai aku penyaya sekarang ini di kota Pokia, sukar akan cari orang yang sanggup lawan dia. Kau, Oe Yesu Ya, bersamaku Siow Ho Ya telah kepung selu POU Gui Hang Siang, dengan kera begitu barulah kau bisa rebut kemenangan, tetapi di Sahosia Li Bo Pa, seorang diri dan dengan sedikit gerakan saja telah luke cabau atas itu. Menurut aku, buat bisa bikin tunduk Li Bo Pa, tidak ada dalan lain daripada mengundang orang dari tempat lain. Coba kau bilang, siapa yang boleh diundang berkata Fang Leong, Jie Koku sangat terkenal di dalam provinsi Titlie ini, akan tetapi ia pun tidak berdanya siapa lagi yang bisa layani Li Bo Wipek. Mohpokun tertawa dengan jebikan bibir. Tentu mesti ada orangnya berkata ia dengan romen bangga. Apakah kau kenal loohan dari holami yang dipanggil Teng Jiao Hie Biao Chin Sai Siikan Lo dan Biao Chin San ini punya keponakan laki-laki, yaitu Kim Hyo Tio Giokin, si tumbuk emas, yang lebih ternama pula. Jikalau mereka berdua bisa diundang dengan datang ke Pak Hia, tidak usah sampai mereka gerakan tangan mereka, baru mendengar nama mereka saja Li Bo Wipek, Niscaya sudah kabur bahna kaget Oe Ye Kiepok nampaknya sangat tertarik. Sudah lama aku dengar namanya Biao Chin San dan Tio Giokin itu berkata ia. Cuma kita tidak kenal mereka, bagaimana dari holam mereka bisa diundang datang ke Mari Jikalau mereka mau diundang itu urusan mudah berkata pula Mohpokun, yang nampaknya bangga bukan main. Biao Chin San itu bersobat kekaldagan aku. Tiga tahun yang berselang aku telah sambangi ia di Coamatiam, holam Jikalau aku yang pergi undang ia pasti akan bisa kejadian, dan apabila ia datang, tidak salah lagi tentu akan ajak keponakannya, Tio Giokin. Tepi Kiepok leleng-geleng kepala. Aku sangsi berkata ia dengan duka. Aku tidak kenal Biao Chin San dan dengan Li Bo Wipek. Ia tidak bermusuhan, atau berselisihan mustahil dari tempat begitu jauh ia sudi datang guna urusan kita. Ya, aku kuatir ia tidak gumpang bisa diundang Fang Hoai dan Fang Leong pun kata. Tetapi Mohpokun terus bersenyum ia agaknya merasa sangat pasti. Ia tuang teh pula. Asal Nol Yesu Ya suka tulis surat undangan padanya dan bingkisan sejumlah uang untuk ongkos jalan, aku tanggung tidak sampai satu bulan ia akan sudah datang ke Pak Hia Ia kata pula. Jikalau aku tidak sanggup undang dia itu, sungguh, aku tidak nanti punya muka lagi akan menjadi Piao Su di Suha Piao Tiam. Mendengar romongnya Mohpokun, Oaye Kiepok terperanjat sebab heran. Si orang SHS Moh ini kelihatannya tidak boleh dipandang enteng, pikir ia. Apa benar ia bersobat kekal dengan Biao Chin San dan Tio Gyokin? Jikalau dua orang itu mau diundang, mereka memang tentukan bisa kalahkan Li Biao Pek, maka untuk rogoh saku sedikit dalam, bagiku tidak ada artinya. Memikir demkian, air muka Siu Bietul menjadi terang. Berapa kiranya jumlah hongkos jalan itu ia lalu tanya sebelumnya si Piao Su menjawab, Fang Leong telah mendului. Mohlaw Leok, aku sangsi kata ia. Jangan kau terlalu andalkan mulut kau, kau mesti bisa kasihkan bukti. Coba bilang, alasan apa kau hendak kemukakan hingga delapan Yau Chin San Su didengar perkataanmu. Hayo bilang, supaya aku bisa percaya kau. Mendengar kata-kata itu, nampaknya Mohpokun kurang senang, hingga ia bersenyum dingin. Sebenarnya adalah salahku suka usil lurusan orang itu ia kata. Dengan si orang sili aku tidak bermusuh atau berselisih, apa fadahnya bagiku melakukan suatu perjalanan begitu jauh ke holaren, buat undang si orang si Biao datang melulu untuk cari musuh. Tetapi dengan tidak percaya, bahwa aku sanggup undang Biao Chin San datang kemari, kau sebenarnya sangat tidak melihat meta padaku. Baiklah aku kasih tahu padamu Biao Chin San adalah seorang yang beradat keras dan hatinya kejam, ia benci sekali tidak hargakan sobat, dan oleh karena ia hartawan, ia juga tidak pandang uang tidak peduli berapa besarnya jumlah uang itu, berapa dekatnya persobatan, ia biasa tak ambil peduli ia sukar buat diundang. Tapi sekarang kebetulan ada urusan yang mengenai dirinya, yang ada hubungan atau sangkutannya dengan Li Biao Pek, maka asal aku bicara dengan ia satu kali saja, ia pasti mau datang ke sini. Kie Pok dan dua saudara Fang Menjai tertarik. Apakah itu tanya mereka hampir berbareng? Itu adalah suatu cerita panjang tertawa Mohpokun, yang menjadi girang dan puas oleh karena hati orang tertarik. Ia agaknya sangat berdahaga, karena lagi ia ulur tangan pada teakan. Biao Chin San sebenarnya seorar dengan kepandaian silat yang tinggi, ia mulai koterangannya. Selama tahun yang belakangan ini apa juga ia tidak kerjakan, ia hanya keluar satu tahun satu kali. Ia punya perhubungan dengan Raja Gunung Parbungan yang bersifat istimewa. Beberapa Raja Gunung, apabila mereka habis bekerja selalu pilih beberapa raja gunung, berupa barang perhiasan yang paling bagus, tentu saja emas, yang mereka sediakan untuk dipersembahkan pada orang si Biao ini, kedatangan siapa diharap-harap. Apabila ada Raja Gunung yang tidak membayar upeti semacam itu, jangan harap ketenteraman hidupnya tidak terganggu, tentara Biao Chin San tentu bantu tentara negeri buat serang dan basmi dia. Tanda seru. Maka itu hidupnya orang si Biao ini bukan sebagai pembesar, bukan sebagai bersendal, hanya ia andalkan bugainya yang tinggi serta kongpiaunya yang liahai. Dengan care penghidupan ini yang luar busa, ia telah dapat kumpul nama besar hingga ia menjadi hartawan satu-satunya di Koma Tiamla seorang tua, usianya sudah 50 lebih, akan tetapi di rumahnya ia punya belasan gundik. Buat jadi gundiknya Biao Chin San bukannya mudah. Seorang gundik yang menyebabkan kemarahannya, umpama gundik itu bicara dengan lelaki muda hingga kena dicurigai, bagiannya adalah hebat, karena ia bisa dipukuli sampai mati. Gundik yang biasa di ujung tombak bukannya baru satu atau dua orang. Keterangan ini menarik hati, tidak aheran apabila Kiepok dan dua saudara Fang telah pasang kuping dengan sungguh-sungguh. Tatkala tiga tahun yang sudah aku kunjungi Biao Chin San, kebetulan ia lagi sakit hingga ia tidak bisa turun dari pembaringan, moh pokun cerita terus. Ia bersobat baik padaku buat terima aku ia telah undang aku masuk ke pedalaman. Kami telah kongkau banyak perihal kejadian. Di kalangan sungai Telaga. Untuk melayani aku, Biao Win San perintahkan guadiknya, yang tidak usah menyingkir dari aku, kendati aku tamu lelaki. Sebabnya ini aku percaya, lantaran ia pertaya aku tentu tidak akan pinjuk dan ajak lari gundiknya itu. Mendengar itu, Oaye Kiepok tertawa. Hayolah, cerita lekasan mendesak Tiat Kunfang Hoai, yang tidak sabar. Sebenarnya, bagaimanakah duduknya hal? Apakah bisa jadi Li Bo Wopok sudah bawa kabur salah satu gundiknya Biao Chin San? Didesak demikian, bukannya ia lekas menjawab atau meneruskan teritanya, moh pokun justeru lantas mermelek. Dengan ketekuannya ia, ia coba bayangkan romen yang cantik dari gundiknya Teng Chou Hou yang waktu itu telah melayani ia minum teh. Lagi-lagi ia angkat cangkirnya buat hirup tehnya. Di antara gundik-gundik Biao Chin San, ada satu yang paling cantik, kemudian ia menjawab. Ya ini lebih elok dan pada nona di dalam gambar. Ia adalah cantik perempua Anya Chia Aloo Chit, seorang tukang sungolap. Aloo Chiu pandang gadisnya seperti mustika, beberapa hartawan telah melamar anak ini, ia selalu menolak, apa mau paling belakang anak itu dapat dilihat oleh Biao Chin San dan lantas diambil dengan paksa oleh Biao Chin San. Nona Chia itu disayang, tetapi kendati demikian, Lo Chit tidak puas. Pada satu waktu, di luar taunya Biao Chin San, Aloo Chit ajak anaknya itu minggat. Apalacur, perbuatan itu kepergok, mereka satu antas disusul dan kecandak sebelum mereka lari jauh. Selaka buat Chia Aloo Chit, ia telah dikomplang sampai binasa, anaknya kena dirampas pulang, begitu juga istrinya, yang turut ia kabur. Nona Chia pandai jaga diri, biar Biao Chin San murka karena ia ikut ayahnya minggat, sesampainya di rumah ia bikin orang si Biao itu tidak gusari dia. Demikian, satu tahun lamanya, di antara mereka tidak terjadi kejadian apa juga. Akhirnya, waktu satu kali Biao Chin San berpergian, Nona Chia bisa ajak ibunya minggat. Kabarnya, waktu Biao Chin San pulang dan ketawi gundik itu lenyap. Duka dan gusarnya bukan kepalang. Ia telah kirim orang ke segala jurusan untuk mencarinya sampai sebegitu jauh Nona itu tak dapat ditemui. Sampai sekarang ini, apabila Biao Chin San ingat hal gundik Nia itu, ia masih suka memaki kalang kabut, ia telah sesumbar bahwa ia akan belum merasa puas kecuali ia dapat cari gundik itu buat dihajar sampai mampus. Semua hal ini adalah kejadian yang aku dengar pada tahun yang sudah. Adalah dalam tahun ini, ialah setengah bulan yang berselang, kebetulan sekali aku telah dapat cari si Nona Chia, anaknya Elo Chit yang apes itu. Nona itu sudah kabur ke Pak Hia ini, ia telah tukar nama menjadi Cui Siam. Ia adalah si Nona manis yang berdiam di pohoapan, rumah pelesiran Nyonya Han. Aku dengar, Nona itu telah bersobat dan melibuwek. Oaye Kiepok terperanjat sebab heran. Jadinya si Cui Siam itu gundik yang minggat dari Biao Chin San katanya separoh berseru. Sayang ia telah tidak bersobat lebih jauh di sengen libewek, hanya ia telah ikut Cie Sielong, maka kalau nanti Biao Chin San datang kemari, ialah Sielong tua bangka itu. Oleh karena ini bagaimana Biao Chin San bisa te, emburui dan berdengki lagi pada libewek. Tanda petik. Semua itu aku ketahui, kata Mohpokun, yang pegat hartawan itu. Tetapi aku berani pastikan, kendati Cui Siam sudah menikah dengan Cie Sielong, tak nanti ia lupakan bohopek, dan bohopek juga tak nanti pedam hatinya terhadap si Cui. Aku percaya, satu kali dia utara mereka itu mesti terjadi suatu kesulitan. Maka kalau nanti aku pergi ke Ko Siam Tiam dan ketemu Biao Chin San, niscaya aku akan beritahukan kepadanya, bahwa mula dia cuy Siam minggat karena dibawa kabur oleh libewek, bahwa kemudian barulah libewek diwal Ko Siam pada Cie Sielong. Aku penyaya baru, begitu lekas dengar kekerapanku. Biao Chin San akan datang satu kesini untuk cari libewek. Apabila Biao Chin San berada di sini, aku minta kau orang sambut ia dengan baik dan telaten. Pasti, begitu lekas Biao Chin San berada di sini, ia akan kebentrok dengan libewek, dan Cie Sielong juga, dan kau boleh berdiri saja menonton harimau saling bergulat. Bagaimana sekarang kau pikir? Oaye Kie Pock tertawa. Kalau ifu terjadi, telah kalah Cie Sielong, si tua bangka itu kata ia. Apa? Apakah suya tersobat baik dengan Cie Long itu pokun tajam? Tidak, aku tidak bersobat rapat dengan dia itu Kie Pock geleng kepala. Ia berpikir dengan cepat. Maka lekas juga ia tambahkan, baiklahi aku mau pulang akan kutulis surat undangan itu, yang aku akan berikutkan uangnya sekalian. Aku harap mohlau te sukalah kau pergi ke holam, akan undang Biao Chin San. Cuma aku hendak minta, selama Biao Chin San belum datang, biarlah urusan ini dirahasiakan. Itulah tentu, sahuk pokun, begitu pun kedua saudara Fang. Kie Pock merasa girang, ia lantas pamitan dan berangkat pulang begitu lekas sampai-sampai ia sudah lantas tulis suratnya. Oleh karena ia tidak kenal Biao Chin San, ia pakai saja alasan, bahwa ia telah dengar nama besarnya dan ingin berkenalan, maka itu ia undang Chin San datang ke kota raja. Ia bilang ia kirim antaran yang tidak berarti dan minta supaya jago holam itu suka terima dengan baik. Akhirnya ia mohon dengan sangat akan mohon orang si Biao itu lekas datang ke Pak Hialat. Tidak sebut jumlahnya uang, ia tidak unjuk itu adalah guna ongkos jalan. Yang ia kirim adalah, uang perak 500 tel, dan uang kertas sebegitu juga, jumlah seribu tel. Buat Mohpokun sendiri ia bekalkan ongkos jalan 100 tel. Uang dan surat itu ia perintah kuasanya. Gusiaw Hek sampai kepala kebau, antarkan pada Pokun. Hek Sem si kepala kerbau antarkan kepada Pokun. Hek Sem pergi tidak seberapa lama ia telah kembali dengan kabar, bahwa uang dan surat sudah diserahkan dengan betul pada Mohpokun. Siapa katanya hari itu siap dan besok ia akan segera berangkat, bahwa Piao Su itu janji akan lekas. Pergi dan lekas kembali. Kiepok terima jawaban itu dengan girang. Aku tidak kenal Mohpokun, lah terima seribu tel lebih, jikalau ia pergi dan tidak kembali, apakah orang tidak akan tertawakan aku pikir ia. Tapi lekas juga ia hiburkan diri, aku rasa tidak akan kejadiau demikian mucam, mengingat yang Mohpokun adalah Piao Su dari Suhe Piao Tiam. Mustahil ia akan bikin malu dirinya karena uang sejumlah itu, apa yang aku harap adalah asal ia bisa datang dengan Biao Chin San. Bagaimana juga si Ae Bia Chu berkhawatir dan berduka? Umpama kata Biao Chin San suka datang-datangnya mesti dalam tempo satu bulan atau dua puluh hari. Maka kalau besok Lusa Li Bo Pe keluar dari penjara dan terus carinya, bagaimana ia harus ambil sikap? Maka itu dalam saat selanjutnya, Kiepok terus tidak tenang pikirannya. Esoknya Fang Hoai datang berkunjung, tadi pagi Mohpokun sudah berangkat, demikian Tiatkun kasih tahu. Bagus, kata Kiepok yang coba legakan hati. Fang Hoai lantas bicarakan hal lain, yang tidak penting, tetapi terang ia mengerutu, sebab Mohpokun dapat seratus tel, dan ia sendiri hanya diberikan lima puluh tel. Kiepok mengerti yang orang mengiri, lantaran ia tidak mau bikin persaudaraan, Fang benci ia terpaksa ia keluarkan lagi lima puluh tel, maka seterimanya itu Fang Hoai lantas pamitan pulang dengan air muka terang. Buat urusannya Li Bo Pe K, Kiepok mesti mengalami kemurkaan, kemendungkolan, kekhawatiran dan kedukaan juga, dan uangnya sejumlah bes RTA melayang, tidak heran karena semua itu kematlah penyakit batuknya, hingga buat dua-tiga hari ia tidak pergi kemana. Pada sore hari keempat selagi Kiepok minum obat dengan dilayani oleh gundiknya yang ia sayawok, Soanko masuk dengan kabar. Lo Sam ia datang. Majikan ini belum buka mulutnya, Poan Lo Sam telah turut masuk. Kapan ia kemasi obat itu, ia heran berbareng terperanjat. Poan Lo Sam datang dengan napas tersengal-sengal dan romain merah pucat bahwa kesakitan, begitu ia berada di dalam kamar, ia banting kakinya. Lihat menyebalkan atau tidak kata ia seakan dengan mendadak. Tiapu Alek benar telah tolongi Li Bo Pe keluar dari penjara. Kiepok pun terkiut, sampai mukanya pucat dengan sekonyok-konyong, hingga ia batuk. Kapan Li Bo Pe keluar dari penjaya ia menegaskan. Baru saja Lo Sam jawab Oe Ye Kieto dari kantor. Teotok telah kirim orangnya untuk mengasih kabar padaku, dan aku segera datang kemari. Laginya, banting kakinya ia tambahkan, Li Bo Aopek tidak boleh dibuat permainan orark miskin, ia bisa lakukan segala apa. Umpama ia datang cari kita berdua, apa kita bisa bikin? Kiepok batuk pula. Belum tentu Li Bo Pe ketahui, bahwa aku telah bekerja damu untuk bikin ia celaka. Demikian ia pikir. Kalau begitu, perkaranya Bo Pe jadinya sudah beres kata ia kemudian. Demikian kiranya sahut Lo Sam. Ia dimestikan kasih tanggungan dan selama satu bulan tidak boleh meninggalkan Pak Hia, tiap saat ia dipanggil ia mesti segera datang. Tentu sekali itu melulu suatu daya upaya untuk menolong Muka Terang. Kenyataannya ia sudah merdeka betul. Terima kasih telah menolong Muka Terang. Terima kasih telah menolong Muka Terang. Terima kasih telah menolong Muka Terang. Terima kasih telah menolong Muka Terang.